Kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita dikumpulkan Mudah-mudahan akan cinta terhadap Nambai Pakai insya Allah Di antara kelak Kita semua dikumpulkan dengan Tuhan Nambai Dan jangan lupa pula Kalau misalkan cinta Apalagi sampai keberadaan anak iman Nanti di antara dikumpulkan Sama bukrok Sama bukrok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Seperti biasa Kita harus bersyukur ya Karena masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita masih bisa Melakukan aktivitas ya Dan juga Jangan lupa salam salam Mudah-mudahan selalu tercuruh kepada junjungan kita semuanya Ya ini Habibah Nawa Nabi Anakanjang Nabi Besar Muhammad Langsung aja guys Kebetulan kita ini lagi berada di Jalan Asia Afrika Yang mana Jalan Asia Afrika ini luar biasa Ada man Alhamdulillah Alhamdulillah Sebenarnya Di Asia Afrika ini Ini historisnya luar biasa Karena Kalau Ada yang gak tau tentang Asia Afrika Berarti itu Kayaknya kurang gaul juga ya Dan Kenapa Kang Asep ada disini Karena kita akan Sosial Eksperimen Yang mana kita akan menanyakan Kepada kaum-kaum melenial Yang ada di kota Bandung ini Tentang sosok Habib Rizik Sihab Seperti apa Cuman ini dikarenakan Udah pada sepi ya Habib ya Udah pada sepi ya Tapi kita akan mencari lah Ya apa Ya Kita akan mencari guys Kita akan nyebrang Kemana Di sini banyak kuhti Banyak akhwat Jadi Kurang Gimana gitu ya Oh Di sini banyak Oh iya Kebetulan kita Bersama Syed Mustapah Bin Jindan Assalamualaikum Kang Sehat Kamu bisa ngobrol-ngobrol Oh iya Jadi gini Kang Perkenalan diri dulu Boleh Siapa namanya Kang Nama saya Dasep Komarudin Dasep Komarudin Sebagai Sebagai fotografer Oh fotografer Udah lama di sini Kang Udah jalan 3 bulan Alhamdulillah Jalan 3 bulan Ini Kang Kita mau ngobrol Jadi Banyak Sekali yang Pokoknya Tentang sosok imam besar Yaitu Habib Rizik Sihab Apa Kang Tau gak Habib Rizik Sihab Sangat tau Sangat tau Sangat tau Kenapa sangat tau Karena saya salah satu Yang mengidolakan beliau Imam Muna Wakud Watuna Al-Mahbub Habib Rizik Sihab Bahkan Gak hanya saya Keluarga saya Saya punya teman Saya punya murid pun sama Satu komando Bersama Imam Besar Habib Rizik Sihab Berarti penampilan metal Tapi Masya Allah Jadi siapa orang yang mencintai Nabi Berikut keturunan-keturunannya Maka Allah pun akan cinta kepada kita Dan sebaliknya Barang siapa yang membenci Nabi Anak Begitupun keturunan-keturunannya Maka Allah pun akan benci kepada orang tersebut Berarti ini Ya Patut dicontoh ya Soalnya sekarang gini Kang Ini ada salah satu Mahluk ya Yang mana mahluk ini Bikin gaduh Iya bikin gaduh ya Jadi setelannya Imamah Pakai gamis Tapi benci terhadap Habib Pandangan Akang sendiri Seperti apa Seperti Kepada orang tersebut Dulu saya pernah mondok Dan guru saya pernah bilang Bahwasannya di dalam Salah satu kitab Yang bernama Kitab Muhammad Abaduh Yamaniin Disitu ada keterangan Guru saya Kalau gak salah Bila pernah bilang Man abogodo Ba'ila Ahli Bayat Nabi Abadukhutullah Kudnar Jadi artinya itu Barang siapa Yang membenci Ahlu Bayat Nabi Adukhutullah Kudnar Maka Allah Akan Masukkan ke dalam Api neraka Jadi Guru saya pernah Berkira Bilang seperti itu Bawasannya Siapa yang Membenci Ahlu Bayat Nabi Maka Allah Akan Masukkan ke dalam Api neraka Itu ada Sumber kitab Di dalam Kitab Muhammad Abad Abduh Yamanin Jadi lebih baik Kita salah Mencintai Daripada kita Salah membenci Karena Belum tentu Yang kita cintai Belum gitu Kita cinta Sama Habayib Meskipun banyak Yang bilang Habayib itu Pasu Tidak ada ruginya Sama sekali Apabila benar Mereka itu Bukan Habayib Tapi kita mau cintai Itu gak ada ruginya Tapi ketika Kita membenci Dan sedangkan Nanti Dari kiamat Bahwasannya Habayib ini Benar-benar Keturunan Nabi Maka itu Akan jadi Malapetaka Buat kita Maka Saya pun Sangat jengkel Sama Imad JS Waduh Luar biasa Tau juga tentang si Imad ya Tau Karena saya sering Tau Saya Muhibin para Habayib Para alim ulama Karena Akhrimun ulama Fa'idna'um Yang dalto Hilikuroma Muliakanlah ulama Agungkanlah mulia ulama Karena mereka itu Mulia dan agung Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Masa Allah Kang Jadi Anak Atau saya Gak nyangka itu Kang Makanya kan Kadang-kadang orang itu Menilai seseorang itu Dari casing Oh casingnya Imama Oh pake kamis Eh ternyata Begana sahab Gitu Tapi ini Style on metal Bawa jean Pake sepatu Tapi luar biasa Ternyata Muhibin juga Gitu Jadi Kang Saya dulu mondok lama Lumayan lama Saya bisa kerja kayak gini Karena emang kebutuhan Harus menghidupkan anak Kayak gitu Udah keluarga juga Kang Alhamdulillah Anak Anak ada tiga Ada tiga Dari Dari istri Dari istri Iya istri yang pertama Alhamdulillah Tapi sekarang masih Ya itu Kalo dar Allah Kenapa saya bisa ada di Bandung Karena saya udah Udah pisah sama istri saya Kayak gitu Makanya Oh iya aslinya mana Kang Asli Cianjur Istri orang Depok Cianjur Alhamdulillah Ternyata belum ini Orang Cianjur Merantau kesini ya Tapi Kang Gini Kang ya Anak punya orang tua Katanya kalo orang tua Gini Kata orang tua Wah anak Senalah munalaki Di Bandung AWW Di Cianjur Meningkainya Jadi Soalnya Dia Oh iya Sekalian Alhamdulillah Ana juga Oh iya Oh iya Siap Dan ini Kang Apuan Kan Akang ini Muhibin Bisa hitung Muhibin ya Ada cita-cita gak Diri Akang sendiri Ingin bertemu Sang idola Yang mana tadi Akang Udah sampaikan Bahwa saya itu Dari mulai saya Keluarga saya Bapak saya Mengidolakan Bahkan satu komando Dengan IBHRS Mungkin ada cita-cita Apa cita-cita Akang Selama ini Cita-cita saya Sangat Ingin sekali Bertemu dengan IBHRS Karena saya pun Alhamdulillah Termasuk Keluarga Dulu waktu saya Di Depok Dan saya pun Pernah ikut Ngecor di Petampuran Alhamdulillah Ketemu Sudah Cuman Foto bareng Jadi gak bisa Salaman Gak bisa Langsung Musofaha Muhajaha Dengan Face to face Kayak gini Belum Saya Paling cuman Foto bareng aja Kayak gini Mudah-mudahan Suatu saat Cita-cita saya Saya ingin sekali Bisa langsung Cium tangan beliau Muhajaha Musofaha Dan ingin Sang Ali Kalau bisa ingin Meluk sama beliau Saking cintanya Saya sama beliau Amin Karena dulu Waktu di Mekah Dulu waktu di Mekah Saya pernah mimpi beliau Saya didatangin beliau Bahwasanya Beliau pernah bilang Lemahnya umat Islam ini Bukan karena Orang kapir yang kuat Bukan Beliau Ngomong dalam mimpi itu Lemahnya umat Islam Sekarang ini Bukan berarti Orang kapir yang kuat Bukan Karena apa Karena terlalu banyak Orang munafik Yang ada Di sekitar kita Maka sehingga Islam Dilembatkan Untuk saat ini lemah Tapi tetap Sebagian juga Ada yang membara Bahwasannya Islam lemah itu Tidak Kita tetap semangat Untuk mengeluarkan Yang hak itu hak Yang batil itu batil Sebagaimana yang sering Guru kita bilang Habib Bahar bin Sid Sir walatakif Berhenti Kita mati Munur kita Insya Allah Takbir Tapi Ada keinginan juga Untuk bertemu dengan Habib Bahar Alhamdulillah Kalau saya sama Habib Bahar Saya sudah sering Ketemu Kayak gitu Alhamdulillah Begitupun nama-nama saya Dinamain sama Habib Bahar Yang pertama Zaharatusita Mujahidah Al-Askuri Yang kedua Anak saya kembar Dinamain juga Sama Habib Bahar Yang pertama Muhammad Asadullah Mujahid Al-Askuri Dan yang kedua Adiknya Muhammad Asadullah Mujahid Al-Askuri Itu semua nama Dikasih sama sang general Habib Bahar bin Ali bin Smith Alhamdulillah Alhamdulillah Maka ke cita-cita saya Yang terakhir Saya ingin banget Ketemu sama Habib Bahar Rizik bin Hussein bin Sihal Ya mudah-mudahan Dengan kecintaan Akang Dan keistikoman Akang Terhadap mencintai Daripada juriah nabi Ya ini Para Habib Yang lusen istikomah Ya mudah-mudahan Apa yang Akang Cita-citakan selama ini Allah Kabulkan Dan juga disegerakan Amin Dan ada keterangan Kita akan dikumpulkan Di akhirat nanti Dengan orang yang Kita cintai Mudah-mudahan Akang cinta Terhadap Habib Maka insya Allah Di akhirat kelak Kita semua Dikumpulkan dengan Para Habib Dan jangan lupa pula Kalau misalkan cinta Apalagi sampai Pemberian terhadap Imad Nanti di akhirat Dikumpulkan Sama Imad Sama Gufron Sama Imad Gus Pelerer Ya itu Ya mungkin gitu Kang Terima kasih sekali Mohon maaf Mengganggu aktifitasnya Mudah-mudahan Usaha Akang Selalu dan selalu dikasih Diberikan keberkahan Dan juga segala hajat Akang Dikobul Mohon maaf Dan ini Lupa juga Ini Saudara anak juga Habib Mustafa bin Jindan Alhamdulillah Begitu Kebetulan Kita ini spontanitas Kita lagi jalan Ada inspirasi ya Kayaknya kalau dipakai nge-vlog Enak nih Soalnya kalau misalkan kita Ngobrol Atau menanyakan Kepada Santri Atau di Majib Talim Itu pasti Bada kenal Habib Rijik Tapi kan kalau di Halayak umum seperti ini Apalagi di kaum millennial ini Jarang-jarang Gitu Tapi Alhamdulillah Terkala ada Akang Ya Alhamdulillah Jadi wasilannya Tak kenal Maka tak Tak arup Tak sayang Makanya Alhamdulillah Setelah kita ngobrol Ya tadi kenalan Alhamdulillah Ternyata Dengan silaturahmi itu Luar biasa Gitu Akhirnya kita kenal Dan mudah-mudahan Kita kenal ini Kita bersama ini Mudah-mudahan Dikumpulkan kita Bukan hanya Di dunia Tapi di akhirat Dengan Orang-orang yang kita cintai Berhusus Habib Muhammad Rijik Benusin Syam Gitu lah Kang Terima kasih sekali Kang ya Mohon maaf Salam Assalamualaikum Assalamualaikum